Jangan lupa subscribe guys Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, amin Oke, pada sempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua Yaitu bagaimana cara mengatasi aplikasi tidak terpasang di Android Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya Jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya dan share Share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena baru begitu indah Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas Agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari saya Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik, langkah pertama yang kalian bisa lakukan untuk mengatasi aplikasi tidak terpasang di Android Di sini saya akan memberikan 2 tips yang kalian bisa lakukan Yang pertama yaitu di sini kalian tinggal menonaktifkan Play Protect di Play Store Caranya yaitu kalian tinggal masuk ke Play Store Oke, kemudian kalian klik garis 3 di pojok kiri atas Kalian klik Kemudian di sini kalian tinggal pilih saja Play Protect Di sini terdapat fitur Play Protect Kalian tinggal pilih Kemudian kalian tinggal klik icon pengaturan di pojok kanan atas Kalian tinggal klik kayak gear itu kalian klik Oke, kemudian di sini terdapat 2 pilihan Yang pertama yaitu pindah aplikasi dengan Play Protect Kemudian di sini tingkatkan deteksi aplikasi berbahaya Kalian tinggal menonaktifkan pindah aplikasi dengan Play Protect Kalian nonaktifkan Kemudian di sini kalian klik nonaktifkan Oke, kemudian kalian bisa coba langsung kalian Apakah aplikasi yang kalian ingin install tersebut sudah bisa terpasang atau belum Jika belum kalian bisa menggunakan tips yang kedua atau cara yang kedua ini Cara yang kedua yaitu caranya yaitu kalian periksa ruang penyimpanan HP kalian Pastikan di HP kalian tersebut itu ada ruang penyimpanan untuk menyimpan data-data aplikasi yang kalian install Cara mengeceknya yaitu kalian klik setelan atau menu pengaturan HP kalian Oke, kemudian di sini kalian tinggal cari fitur yang namanya fitur penyimpanan Kalian masuk Oke Kemudian di sini kalian bisa lihat di sini 98% dipakai Oke, di sini yang dipakai yaitu 62,7GB Jadinya sisanya yaitu sekitar 2GB Kalian juga bisa menghapus caranya yaitu kalian klik kosongkan ruang Kemudian di sini kalian tinggal hapus saja file-file yang tidak berguna di dalam aplikasi ini Atau kalian juga bisa menghapusnya caranya yaitu kalian pergi ke menu setelan atau menu pengaturan sama seperti yang awal Kemudian kalian pilih aplikasi Kemudian di sini kalian cari aplikasi yang sering kalian buka Oke, misalnya di sini aplikasi yang sering saya buka yaitu Chrome Misalnya saya masuk ke aplikasi Chrome-nya Kemudian di sini caranya itu kalian klik penyimpanan Kemudian di sini kalian menghapus chates Oke, chates ini yaitu sampah yang terdapat di dalam aplikasinya Jadinya jika kalian menghapus chates ini Maka ruang penyimpanan kalian itu tidak ada sampah yang tertinggal di dalamnya Jadinya kalian klik hapus chates Di sini chatesnya menjadi 0 Dari 205MB menjadi 0 Kalian bisa melakukan ini ke semua aplikasi kalian Agar ruang penyimpanan pada HP Android kalian itu banyak Oke, mungkin sekian 2 tips yang saya bisa share kepada kalian semua Yaitu bagaimana cara mengatasi aplikasi tidak terpasang di Android Semoga tutorialnya bermanfaat Jika tutorialnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas dari tutorialnya Kalian bisa tanyakan di kolom komentar Atau kalian bisa DM saya di Instagram Oke, see you next time and bye